Oke sekarang saya sama bapak kepala desa terpilih yang bakalan dilantik Yohanes Tasirikeru yang bakalan dilantik bulan 8 tanggal 16 Jadi kita mau tanya-tanya tentang bagaimana konsep bapak ini untuk masa ke depan Dan ini abang ini suaminya kakak ulah ya sebagai masyarakat biasa Kita tanya-tanya mereka bagaimana desa apa ini namanya Desa Madobak Desa Madobak termasuk juga Butui itu dari masa lalu ke masa yang akan datang gitu Oke jadi bagaimana duduk aja pak supaya sampai Jadi bagaimana rasanya menang pemilihan kepala desa Kalau saya lihat jauh beda dengan kemenangan tahun lalu ya Karena kalau sekarang yang saya lihat itu setelah saya menang Itu sistemnya kayak pemenangan bupati atau dewan karena saya selalu dikawal Kalau saya lihat pemilihan kepala desa tahun-tahun sebelumnya itu siap pemilihan sudah selesai Jadi masyarakat kembali beraktifitas tetapi tahun ini tahun 2021 beda Setelah pemilihan dalam satu minggu ini saya tetap dikawal karena apa ada banyak sorotan ada banyak ini Tapi sangat biasa saja jadi intinya kemenangan ini menjadi suatu sejarah bagi kita Desa Madobak dengan melihat sistemnya ini Jadi saya secara pribadi merasa senang karena kita dipercaya oleh masyarakat Jadi kalau misalnya ditanya visi dan misi Bapak yang akan Bapak lakukan ke depan apa? Oke kalau misi saya pertama misi saya itu adalah memiliki informasi yang akurat untuk menemukan nadi kelemahan-kelemahan yang ada di masyarakat Jadi saya harus kalau misi saya itu misi adalah itu mengutamakan akses pelayanan di bidang pendidikan, politik, sosial dan kesehatan agama dan budaya Oke itulah misi saya Dulu saya kan disini sudah seminggu disini dan yang saya rasakan itu yang paling terasa disini yang kurang pembangunannya itu jalan, listrik, komunikasi dan air Dan kayak semacam NCK seperti itu Nah dari semua visi misi ini dari semua masalah ini bagaimana Bapak menuntaskan masalah ini Pak? Dan itu saya harus melakukan karena saya punya program, program kerja, saya akan programkan ini Saya akan temui karena ini kan seperti akses jalan ya, akses jalan ini kita bisa lobby dalam bentuk P2D Apa itu P2D? Program pembangunan desa Program pembangunan desa Juga ada ADD ADD itu apa? Alokasi dana desa Jadi kita akan tuntaskan dalam bentuk penganggaran itu Dan itu tidak terlepas Karena seperti ini kan jalannya sudah dipegang oleh PU Saya harus berkomunikasi dan berdiskusi Apa kesepakatan kami Karena jalan itu menyerupakan akses utama dalam pelayanan Setelah itu termasuk juga akses komunikasi itu telekomsel Bagaimana kita bisa lancar komunikasi atau informasi dengan kekurangan informasi dalam bentuk jaringan Saya punya konsep pemerataan jaringan itu sangat penting di desa Madoa Selama ini yang kita lihat Kita terputus informasi Seperti ini siap Saya tidak tahu apa-apa diugah ini Karena apa? Telepon tidak ada Jaringan tidak ada Apapun itu saya tidak tahu Jadi muncullah ide saya Pemerataan jaringan ini sangat dituntut di desa Madoa Tergantung penggunaannya Kalau dia menggunakan informasi yang salah itu tergantung Pemerataan jaringan itu dituntut Termasuk juga pemerataan penerangan Seperti visi bupati kita adalah kampung terang Sementara yang kita lihat Butui dan Mangorun itu belum kampung terang Masih kampung gelap Jadi kan belum terjawab Jadi siapa yang menjawab visi-visi bupati kita itu tentu kami kepala desa disini Betul Jadi bagaimana konsepnya? Tentu bagaimana komunikasi kami Soal kesehatan Itu yang kita lihat itu pendungu kesehatan adalah air versi Betul Air versi itu kalau kita lihat Dari logdog sampai butuh itu kurang maksimal Apa yang harus kita buat? Tentu membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada seperti PAMSIMAS Apa itu PAMSIMAS? Program Masyarakat itu Program Masyarakat? Program Sanitasi Pemberdaya Masyarakat PAMSIMAS Itu program pemerintah atau suardaya masyarakat? Itu program suardaya masyarakat Program suardaya masyarakat? Ya itu program pemerintah Karena banyak ditutup suardaya masyarakat Ada juga suardaya masyarakat PAMSIMAS Perusahaan air minum Bernansa masyarakat PAMSIMAS itu Oke Dari ini pak Ada beberapa Kondisi kayak misalnya Kita lihat di desa lain itu Kayak yang di ujung itu Matatonan Mereka kan ada yang sekolah SMP-nya di Bukan dekat sini Madobak SMP yang dekat sini kan Madobak Di Matatonan juga tidak ada SMP Di Butui juga tidak ada SMP kan Yang satu-satunya SMP ada di Madobak Nah Yang saya lihat Itu kadang-kadang Untuk transportasi itu kadang-kadang Mereka berjalan dari Butui ke Madobak Harus pagi-pagi sekali Ya kan Nanti datang dari rumah ke sekolah Sudah capek Belum lagi nanti Anak-anak yang dari Matatonan Ya memang bukan desa sini Tapi bagaimana Bapak Menyikapi itu Soalnya anak-anak ini Kalau dia datang dari rumah ke sekolah Sudah capek Karena perjalanan Kan Fokusnya tidak Fokus pelajaran tidak ada lagi Ya fokusnya jadi terbagi gitu lho Pak Nah Apakah nanti Bapak ada program tentang Apa Transportasi siswa atau bagaimana Saya punya konsep begini Seperti yang saya katakan tadi Akses pelayanan di bidang pendidikan Tentu saya punya konsep Bagaimana ini merampungkan jalan ini Dengan bentuk membangun P2D dalam 2 meter Karena itu PU Tapi 2 meter ini perlu saya bangun Supaya BUMDES Karena kita punya BUMDES kan Ya Punya PR Jadi Jadi praktis daripada kita beli sepeda satu-satu Jadi anak itu kita pakai transportasi dalam bentuk BUMDES Sehingga anak itu waktunya juga cepat Nah Yang kedua Kita tetap Fasilitasi asrama Kebetulan di Madobang itu sudah ada asrama yang dibangun PM-PM PM-PM ini apa? Nah Program Program Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Nah Jadi Kebetulan sudah ada asrama Tugas kita adalah pembenahan Supaya Anak itu tidak bondar mandir Ya Dengan cara pertama Menitipkan pengawas disitu Yang kedua Itu soal fasilitasnya Meja belajarnya Termasuk IPAN-nya Termasuk pengawasnya Lampunya Nah Jadi itu sudah ada 2 konsep Iya Soal transportasi jelas saya berpikir Pertama Pembangunan P2D Atau ADD Nah Setelah itu BUMDES akan ada Karena Kalaupun Jalan seperti ini terus Tidak ada gunanya kita Berpikir sepeda Motor Atau apa Konsep utama saya adalah Bagaimana jalan ini Dirabat dulu Di Di Apa ya Dirabat beton Ya di beton dulu Di col dulu Dan juga Masalah Apa namanya Investasi Yang Dilakukan Untuk menambah Lapangan pekerjaan Gitu Pak Oke Kalau soal investasi untuk Seperti yang saya katakan Saya ini muncul bukan untuk Meniadakan ya Pekerjaan orang Tetapi bagaimana saya menyempurna Saya punya konsep Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan orang Bukan hanya menjadi staff Aperatur Tetapi Dengan berbagai bentuk Contoh Investasi yang ada disini Pertama soal pariwisata Kita terpikir bagaimana Homestay itu dimanfaatkan Dibuat Homestay Ya Karena setiap pengunjung itu Dia punya penginapan Ya Itu salah satu investasi Masyarakat tentu Kalau sudah ada homestay Atau penginapan Ya Pasti ditampung karyawan Ya betul Ya kan Berarti menambah pekerjaan Yang kedua Soal pertanian Yang kita lihat pertanian itu Yang paling mayoritas itu adalah sagu Ya betul Saya terpikir Disamping makanan pokok Juga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan Dengan cara membuat pabrik sederhana Ya Sehingga Melalui anggaran BUMDES Saya lebih terfokus BUMDES itu bukan hanya Sekedar membeli mobil Tetapi BUMDES itu dilakukan untuk memodali Kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat Contoh Yaitu membuat Membangun pabrik sagu Masyarakat bisa dapat makanan pokok Juga Masyarakat bisa membeli Menjual Menjual Batang sagunya Mendapatkan belanja Hmm Juga bisa Tepunya itu dijual keluar Kalau jumlahnya besar Iya Itu salah satu Jadi Kalau saya pikir Itulah bentuk investasi Banyak hal yang lain Termasuk membangun Pariwisata-pariwisata lain Dalam bentuk Bagaimana Pembinaan Ibu-ibu Dalam bentuk Kegiatan kelompok Yang lain-lain Dan juga ada Rumor yang mengatakan Bapak itu Mau menjalin hubungan dengan Universitas yang di Padang Memang Memang Bagaimana MOU Desa Dengan Apa namanya Universitas itu Pak Apakah Kita itu Cuman Membiayai Murid saja Atau Kita Membiayai Konsumsi Murid-murid saja Atau bagaimana Seperti yang Saya sudah bangun MOU Salah satu Universitas itu STI di Padang STI di Padang Seperti yang Kita buat itu Bentuk kerjasamanya Adalah Mencari Beasiswa Untuk anak Seperti yang Saya rasakan Ini Saya sudah 4 tahun Bekerjasama Dengan STI Dalam Satu semester Mereka hanya Bayar 900 ribu Dan Uang ujian 100 ribu Dan Uang pendaftaran 500 ribu Sebenarnya Itu kan Uang semesternya Itu kan 3 juta 200 Hanya bayar Hanya bayar Semester Tetapi Karena kita Sudah bangun MOU Sudah bangun komunikasi Nah Kita Anak-anak kita itu kan Dapat peluang Pemotongan Anggaran Anggaran Sekolahnya Tampak Saya bayar Sebenarnya Orang Universitas Di situ Mereka langsung Kasih beasiswa Oke lah Dengan catatan Yang kami sepakati adalah Dia harus selesaikan 8 semester Kalau lebih dari 8 semester Hanya sampai 9 semester Kembali Seperti biasa Oh berarti DO ya Ya Itulah Jadi ini salah satu Konsep MOU saya Yang kedua Saya punya konsep Ke depan Untuk menyatukan Pemuda itu Saya akan punya pemikiran Saya akan kuliahkan SGO Apa itu SGO Sekolah Guru Olahraga Di desa Madobak Karena salah satu Yang mengumpulkan Pemuda Selama ini SGO juga itu Tidak di desa Madobak Tidak ada Saya punya konsep Supaya dia itu Bisa membina Para pemuda Supaya bisa jadi Atlet Profesional mereka Ya Karena apa Ini salah satu Kebutuhan pokok Di desa Madobak Selama ini Saya lihat Masalah olahraga ini Hanya sekedar olahraga Tapi bagaimana Kita bisa Menciptakan Atlet Sehingga Kalau desa yang Membiayai dia Tentu desa pun Berhak menarik dia Di desa Madobak Untuk mengembangkan talentanya Ya Saya punya konsep begitu Soal Pendidikan dalam Membentuk olahraga Ya Karena Kesehatan Ya itulah Kalau Kalau Itu kan Antara MOU Bapak Dengan Universitas Yang sebelum Bapak jadi kepala desa Sudah membuat MOU itu Sudah Pak Sudah Sudah berapa lama 4 tahun Oh sudah 4 tahun Menjalankan MOU Dengan Universitas Sekolah Tinggi Bukan Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Perdagangan Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Perdagangan Sudah 4 tahun Lalu MOU Bapak dengan Mahasiswanya sendiri Bagaimana Apakah Ada di dalam Surat itu Tertulis Kalau misalnya Dia tamat Harus ke desakah Atau Dia Boleh Mencari kerja di luar Atau bagaimana Seperti yang kami Sepakati Saya kasih kebebasan Karena Karena Selama ini Bukan saya yang bayar Ya kan Kalau desa yang bayar Saya punya MOU Atau Kesepakatan Kalau dia Taman harus Artinya dia punya Kebebasan Kebetulan kita sudah Kepala desa Yang tamatan Disitu Kita akan lihat Sesuai dengan kebutuhan kita Tentu Kalau kita misalnya Berpikir soal Kooperasi Serba Usaha Ya Ada namanya Kooperasi KSU Tentu Membutuhkan tenaga STY Karena dia punya ilmu Perdagangan Tetapi Tidak terkemungkinan Kalau dia bisa cari kerja Di tempat lain Iya Itulah bentuk Yang mau saya Dalam kesepakatan Dengan mahasiswa sendiri Betul Dan Untuk Masalah Apa namanya Desa ini Saya mau bertanya Ke Abang Masalah desa ini Sebelumnya Apakah Apakah Yang dirasakan Abang Selama ini Apakah Abang Merasa cukup Atau bagaimana Atau merasa Abang sebagai guru ya Ya Saya sebagai guru Apakah Selama ini Pendidikan di sekolah Kan yang tahu Lapangan Yang tahu Situasi di sekolah sendiri Kan abang sebagai guru Apakah Semua Infrastruktur yang di sekolah itu Sudah memadai Ya Kalau yang saya tahu Di sekolah saya Emang belum begitu memadai Emang belum begitu memadai Dan kebetulan juga Mungkin Sekolah itu Sekolah baru Sekolah baru Jadi Segala Isi Maupun Inventaris Yang ada di sekolah itu Dia belum Memadai Kebetulan Ya sekolahnya Masih baru Betul Seperti Apa Contoh Apa namanya Infrastruktur yang Sangat diperlukan Di sekolah Abang Seperti Seperti Infrastruktur Seperti Meja Seperti Lampu Atau bagaimana Atau listrik Atau Buku-buku Seperti itu Apa yang Apa yang Penting Bagi sekolah Abang Tempat abang mengajak Tapi Masih kekurangan Atau tidak ada sama sekali Ya Ya yang Kita lihat kan Kalau yang di sekolah kita Secara apa Untuk Pustaka itu Belum ada itu Buku-buku bacaan Maupun Modul atau pakaian itu Belum ada disitu Lalu Lalu juga Yang Untuk Kantor Itu Meja Lemari Belum Tertata Sebaik mungkin Artinya kan Mungkin dari Bihak sekolah bisa Atau tidak bisa Artinya Masih Masih mulai Mau Menata ini Masih mulai Membangun Lalu Itu bagian di dalam Dan Dari segi Pekarangan sekolah pun Belum lagi Belum Maksimal lagi Itu dia Belum bagus ya Belum bagus Artinya Sekolah itu Sekolah ini Masih Masih mau Maju gitu lagi Bintulan sekolah itu masih baru Maka sampai sekarang Masih masanya Untuk mau maju Mungkin juga Di sisi lain Disamping Dari sekolah itu Ya Mungkin dari Pemerintah Kalau seandainya Bisa mau Bantu Atau ada kerjasama Bagaimana bentunya Mungkin akan Lebih bagus juga Jadi yang diperlukan Pustaka Dan Pustaka Kantor Dan MCK Oh iya Di sekolah itu Belum ada WC Belum ada Iya Saya juga ke sekolah Melihat sekolahnya Juga belum ada WC nya Nah Untuk Bapak sendiri Mendengar Apa Masyarakatnya Berbicara seperti ini Program yang Bapak lakukan besok apa Seperti yang saya katakan itu Karena dia Program yang saya lakukan itu sekolah Pertama Seperti yang dikatakan tadi Kita lakukan pembenahan Apa yang sesuai dengan kebutuhan sekolah yang ada di desa Madobak Karena Disini kan ada 4 SD Ya Itu SD 06 SD 07 21 Dan 24 Tentu kebutuhannya itu tidak mungkin sama Saya akan melakukan lagi pendataan Seperti yang saya katakan itu Di sisa itu kan memiliki informasi akurat Iya Dan tugas saya pertama adalah sebelum saya berpikir Saya harus lihat dulu Situasi Saya akan coba lakukan kunjungan disitu Apa-apa saja kebutuhannya Yang bisa dibiayai oleh pemerintah desa Ya kita biayai Nah Jadi intinya adalah Kita akan belajar secara penataan 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 orang Apa Soal seperti yang dikatakan tadi Guru kita Soal infrastruktur Itu Sangat dibenarkan itu Iya Artinya apa Dari segi kelingkapan Kebutuhan belajar Seperti paket itu Itu jelas tidak ada Hmm Artinya soal pustaka Kita mulai masuk di Melalui pustaka ya Iya Jadi kita akan bentuk pustaka Yang Soal yang penerangan juga sama Soal MCK sama Inilah tugas Karena pemerintah desa itu Bisa masuk di semua bidang Makanya Ini menjadi tanggung jawab dan talenta kita Nah oke Kalau abang nih sebagai guru ya Minat Anak-anak disini Untuk belajar itu bagaimana abang Apakah mereka Sungguh-sungguh atau ada yang sebagian Tidak peduli dengan pendidikan Gitu Kan ada Di sebagian Apa namanya Di sebagian orang Yang orang tuanya Kan ada yang berpikir bahwa Ngapain sekolah Ujung-ujungnya juga Keladang juga Apakah Ada juga Anak-anak yang seperti ini Atau bagaimana abang Ya kalau kita lihat Yang sampai sekarang Untuk Minat Untuk Anak-anak kita sih Ada Memang kuat mereka Untuk mau belajar Meskipun ada Beberapa kalimat yang disampaikan Itu hanya Sebagai canda saja Ulang tua mereka Sangat Mendukung bahwa Anaknya Harus sekolah Karena di sisi lain mungkin juga Pengalaman Atau informasi dari Guru Dari Tempat Orang yang Udah mau maju Yang udah selesai pendidikannya Mereka tetap Sampaikan sekolah Sekolah Supaya kita bisa mengubah SDM kita SDM ya Itu dia Akhirnya Sampai sekarang Kita lihat Memang mereka punya Niat Semangat untuk sekolah Begitu juga orang tua Selalu ada Motivasi dan dukungan Meskipun ada Candanya Saya bilang hanya Canda saja Mereka sampaikan Itu dia Supaya Supaya Anak-anaknya Semangat belajar Kadangkala Anak-anak biasanya Malas Itu dikasih Gertakan Kalau udah mau sekolah Silahkan Ambil kayu Ambil parang Dan naik ke gunung Nah akhirnya Kalau dia dengar gitu Oke lah Baik sekolah Kalau kamu mau bekerja Seperti orang tuamu dulu Nah akhirnya Motivasi seperti itu Anak-anak kita Mulai ada perubahan Timur Semangat untuk sekolah Dan untuk program Keluarga Berencana Pak Untuk program Keluarga Berencana itu Di sini Saya lihat Untuk program Keluarga Berencana itu Saya lihat masih kurang Pak Gitu loh Dan Ya Kita nggak mungkiri juga Kalau dulu ada Apa namanya Kalimat yang Yang berbunyi Banyak anak Banyak rezeki Tentu di zaman sekarang Sudah berbeda Ya kan Lalu bagaimana Bapak Nyingkapin dengan Pertumbuhan manusia Yang tidak terkontrol Ya karena Program Keluarga Berencana yang Belum maksimal Gitu Pak Kalau saya menyingkapi itu Dituntut Pertama adalah Pembinaan Kerjasama dengan Pihak kesehatan Kebetulan di setiap Dusun itu kan Sudah ada pustu Maka Tentu dengan Pembinaan dan Penyampaian kepada Masyarakat Kerjasama dengan Para perawat Kita Otomatis Apa nanti efeknya Kalau banyak anak Jadi Dengan adanya Program KB itu Tentu Yang punya Kerjasama dengan Pemerintah desa Dengan kesehatan Kalau kesehatan itu Melakukan Pelayanan seperti itu Menurut saya Intinya Itu tetap menjadi Program Karena Dengan keluarga Berencana Tentu Memaksimalkan Program Pembiayaan Uang sekolah Termasuk Pembiayaan keluarga Itu sangat dituntut Kenapa Anaknya itu Ada yang tidak sekolah Ada ini Karena apa Keluarga besar Karena tidak mampu Membiayai kebutuhan Keluarganya Akhirnya anak itu Menjadi Diputus sekolah Jadi Sangat menjadi Program utama Kita juga Kesehatan Melalui Kerjasama dengan Pihak sehatan Dan Puskesmas Artinya Dilakukan pembinaan Kepada Keluarga-keluarga Yang ada di desa Madobak Karena Efeknya Dengan memiliki Keluarga besar Itu sudah pasti Itu ada efek negatif Nah Kalau itu Soal Keluarga berencana Di Desa ini Saya lihat Juga Masih ada juga Yang namanya Orang nikah muda Ya abang Yang belum cukup Umur Mereka Bukan rezeki Tapi itu juga Masalah sosial juga Apa Pernikahan muda Yang belum cukup Umur Nah Kalau Secara psikologis Kan Orang yang menikah muda Dengan orang yang Sudah cukup umur Secara emosi Kan Berbeda Yang Cukup umur Dengan Yang Apa Di bawah umur Lalu Bagaimana program Apa Namanya Untuk Membatasi E Atau Mengatur E Pernikahan muda ini Supaya tidak Terlalu banyak Pak Gitu lah Itu Kalau saya pikir Bagaimana cara mengaturnya Kita akan bentuk perdes Berdas Berdas Desa Yang mengatur Soal usia Pernikahan Yang kedua Kalau saya berpikir Itu penguasan juga Penguasan orang tua Dan pemerintah Karena apa Tidak boleh Karena Ini terjadi Karena pergaulan Bebas Keluar-keluar malam Atau apa Ini salah satu Yang memicu Terjadinya Pernikahan muda Karena setelah Kecelakaan Mau tidak Mau Dia terpaksa Harus menikah Maka Apa yang harus dibuat Ada aturan Dan Pengaktifan Seperti Kalau disini Pengaktifan Pihak keamanan Dimas Kalau dia bilang Di sekolah Makanya saya katakan Saya punya konsep Seperti Di Munte itu Ada asrama kita Pak Ada asrama itu Bagaimana Asrama itu Ditata betul Dalam bentuk Seperti Fasilitasnya Terkhusus lagi Pengawasnya Saya punya konsep Pengawas anak asrama Yang di Munte itu Saya akan coba kerjasama lagi Kepala sekolah SMA Saya tidak bisa gunakan Anak kita yang Sarjana yang tidak Mengajar di SMA Karena sangat tidak Berimbas dia Di setelah ini Saya akan punya konsep begitu Tujuannya adalah Supaya anak-anak itu Juga sadar Bahwa Dengan Pengawalan bebas itu Tidak benar Iya Bisa punya konsep begitu Jadi konsep Bapak itu Memberi Apa namanya Penyuluhan Bagi mereka Supaya sudah Pembinaan Yang Yang Kepada Anak-anak muda Oke Nah Sebagai Masyarakat biasa Harapannya Abang Bagaimana Saya punya harapan seperti ini Harapan saya Sudah Dan Berjalan dengan baik Lalu dilantih Sadiah Itu harapan kita Pertama Lalu tidak ada lagi Masalah Beberapa Tim atau Kandidat lain Dan akhirnya Terjadi Apa namanya Pelantikan yang Sah Sudah itu Harapan kita lagi Di desa Malubak ini Dalam Semua Pembangunan Dan Bisi misi yang Telah tertera Kandidat kita yang sudah menang Dia harus Dia harus Jalankan Sesuai dengan yang Bisa dia jalankan Artinya Dia akan juga Berusaha Berusaha Bagaimana Bisa Dia menyikapi hal itu Tapi Permintaan kita Karena kita Secara pribadi Saya yakin dan percaya Kepada Kandidat yang menang ini Saya yakin dan percaya Tapi Saya juga Meminta Apabila mungkin ada Jaringan luar Atau Di Intansi yang luar Di luar Mandobak ini Mendukung hal ini Artinya mendukung Pembangunan Bapak desa yang Sekarang ini Contoh misalnya Kalau dia mau Program dan berencana Untuk membangunkan jembatan Untuk penyemperangan Otomatis Saya berharap Ada beberapa intansi Yang bisa mendukung hal itu Betul Karena saya yakin Dari Rokduk sampai di Butuh ini Begitu banyak jiwa Betul Nah Dan saya berharap Apabila Bapak ini Punya Niat untuk membangun Membangun jalan Atau Pembangunan yang besar Mungkin dia berharap Dan kami pun berharap Sebagai masyarakat Ada sokongan dan dukungan Baik materi maupun murid Itu harus dilontarkan Dan dikomunikasikan Kepala desa Madobak Betul Yang sekarang ini Akhirnya Bisi dan misi Dan pembangunan Berjalan dengan baik Betul Ini ada dua pertanyaan terakhir Pak Yang pertama Di Mentawai Yang saya dengar Masih ada yang namanya Perang antar suku Pak Gitu Nah Bagaimana caranya Bapak untuk menyelesaikan Perang antar suku Karena Yang saya tahu Walaupun sudah didamaikan Tapi dendam masih ada Pak Nah Yang kedua Untuk masalah infrastruktur ini Semuanya Target Bapak Selesai Berapa lama Itu pertama Soal Perang suku itu Saya akan mengaktifkan Yang namanya Dewan Adat Toko-toko adat ya Toko-toko yang Paham soal adat Bagaimana mereka itu Didampingi atau Dibentu Penguatan Dewan Adat Namanya Soal infrastruktur Saya punya target Karena Seperti Dari Rockdog sampai Butui Berbatasan itu Sekitar 11 Kilo Berarti Saya pikir itu Kalau Banyak sumbernya Saya punya target 2 tahun 2 tahun 2 tahun Selesai Karena sistemnya Misalnya Saya pernah Waktu Kaur pembangunan Pernah Mengolah proyek itu Mengusulkan proyek 100 OMS Dalam pembuka Desa Modoba Ke Kecamatan Mudah-mudahan Pemerintah kita Di Kabupaten Itu bisa menyikapi Ini Supaya cepat Terhubung Karena ini Salah satu akses Untuk mempermudah Kita dalam bentuk Pelayanan Di berbagai bidang Oke Itu saja ya Pak Oke Terima kasih Jadi Segitu Saja Wawancara kami Dengan Bapak Johannes Yang Sekarang sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Ya semoga Program yang Bapak sebutkan Tadi Betul-betul dikerjakan Ya Pak Ya amin Yang kata Bapak tadi Punya target 2 tahun Tentang infrastruktur itu Mungkin 2 tahun lagi Saya bakalan kesini Dan saya akan lihat Perkembangannya Ya Ya Jadi Kita juga Yang nonton Juga Bukan Cuman Ini Dengerin Apa Namanya Apa Penyampaian Penyampaian Bapak aja Tapi kita juga mau Lihat Bukti juga Oke Beliau bilang 2 tahun Infrastruktur selesai Oke 2 tahun lagi Kita lihat ya Bagaimana perubahannya Karena nomor 2 Tentu harus 2 tahun Oke Oke Cukup segitu aja Jangan lupa Like Comment Subscribe Channel ini Dan Share juga ke teman-teman Kalian Tentang Video ini Bagaimana kehidupan Di desa Gitu loh Bye